Seorang penjemput Jemaah Haji Plus diduga menganiaya petugas Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap pria yang diduga pelaku. Inilah video amatir keributan saat peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh penjemput Jemaah Haji Plus terhadap petugas absek Bandara yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa Malam yang viral di media sosial. Pasca kejadian itu, polisi langsung menangkap seorang pria berinisial AI, 21 tahun, warga asal kota Makassar yang diduga pelaku penganiayaan. Hingga Rabu siang, AI masih mendalami pemeriksaan penyidik unit reskrim polsek kawasan Bandara. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan diduga dilakukan lantaran penjemput Jemaah Haji Plus ini tersinggung terhadap korban yang meminta dirinya untuk pindah dari terminal kedatangan ke area basement yang telah ditentukan sebagai tempat penjemputan Jemaah Haji Plus atau umroh di Bandara Sultan Hasanuddin. Kejadiannya di mana pada saat itu penjemput padat. Jadi petugas yang sementara bertugas pada saat itu mengarahkan untuk turun ke basement karena cukup padat. Namun dari pengunjung ini ada yang tidak menerima akhirnya terjadi keribuan. Pengunjung apa itu? Dia penjemput Jemaah Haji yang baru tiba. Akibat kejadian itu, korban menderita luka di bagian kepala dan telah membuat laporan ke polisi. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.